Sebelumnya di pertandingan PTDI VS PNJ Kalian jangan sombong dulu Sabar aja dulu dong, belum panas Dengan perkembangan teknologi Dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari Kita makin tahu banyak hal Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian Jovialda Lopez Dan inilah TWK Tes wawasan kebangsaan Di pertandingan kali ini di season 3 Kita ada Universitas Muhammadiyah Cirebon Dan juga Universitas Andalas Guys, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Walaupun kurang tidur Walaupun kurang tidur Bapak apa, sekarang lo harus jujur men Lo harus jujur, lo kurang tidur Tidur berapa jam? Dua sampai tiga jam Dua sampai tiga jam? Iya, alhamdulillah sehat PTK Jo Sehat ya Hagi ya Charlie? Alhamdulillah sehat Tresna? Alhamdulillah sehat Kak Jo Itu nama asli tuh Tresna Asli Kamu orang mana? Jawa, Sunda? Belanda Betul, Belanda, Sunda Oh Belanda Tadi sehat kaget kan? Kalau dari Andalas Apa kabar teman-teman Andalas? Baik Kak Ada Makarim Ada Kori Dan juga ada Irsyad Kapan nyampe ke Jakarta nih? Dari Padang Kemarin sore Kak Kemarin sore udah kemana aja di Jakarta? Nasi Uduk Makan nasi uduk Mohon maaf nih Andalas Nasi Uduk dimana-mana ada sebenarnya Di Padang gak ada nasi uduk? Ada Ada Tapi rasa Tapi beda rasa Jadi enakan di Padang atau di Jakarta? Jakarta Oh gitu? Kalau di Padang enakan apa? Nasi Padang Oke teman-teman Di season tiga kali ini Seperti biasa Kita ada The Ultimate Creative Angel Jadi kalau ada soal yang butuh penjelasan lebih lanjut Semuanya dari Angel ya Dan Ada juga komentator Extraordinary Komika yang juga pemenang Eh sorry Hampir Hampir menang Di season pertama TWK Aldo Terima kasih semua Terima kasih Meskipun saya kalah Saya tetap jadi pemenang di hati masyarakat Yang penting itu ya Doi Itu yang paling penting Teman-teman udah siap? Siap banget Kak Siap Siap Biasanya di Indonesia tuh untuk menunjukkan kalian siap Harus ada yel-yel Gak harus sih sebenarnya itu Gak Gak harus Di Indonesia tuh entah yel-yel atau pantun Itu yang menunjukkan bahwa lu siap Silahkan Yel-yelnya Andalas Satu Dua Tiga Muda Gaya Guncang TWK Unan X TWK Untuk Dan Bangsa Bisa kita lihat yang kurang tidur Cirebon Tapi yang agak kurang semangat Andalas Sepertinya Kita perhatikan Baru latihan tadi malam Untuk gimana Baru-baru Oh baru ya Belum dapet feelnya ya Tapi at least ada niatan lah Untuk buat yel-yel Gimana nih Muhammadiyah Cirebon HTS Dududududu HTS Dududududu HTS Dudududududu HTS Cirebon Gogo 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 Cirebon Gogo 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 Cirebon Gogo Gogo Cirebon Ke pasar kanoman beli udang rebon Cakep Berangkatnya jam 11 Cakep Disini ada UM Cirebon Siap menggilas Universitas Andalas Selamat Oke kalian udah siap ya Siap pak Sebelum kita mulai babak pertama TWK Kita akan menentukan siapa yang duluan Dengan roda keberuntungan Kita putar dulu rodanya Domi Kado Silahkan satu perwakilan Dari setiap Universitas Atau ada yang mau nunjuk kayak gue mau lawan lo Ayo Kori Kaki mau lawan Kori Kita inisiator Kita inisiator Oke Inisiator Silahkan Domi Kado Ya bener Ya bener kayak gitu Tuh agak mulai Domi Kado Domi Kado S K S Kado S Kado B A B O Cip 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sput Tos Mantap Berarti yang menang adalah Kalian mau mulai atau mau lempar ke tim lawan Mulai duluan Mulai duluan Mulai duluan Oke Langsung aja kita masuk babak pertama TWK Waktu Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar Di babak ini akan ada delapan buah pertanyaan Tim akan memilih satu provinsi Dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut Jika tim merah benar Maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah Namun jika salah Maka akan dilempar ke tim putih Apabila kedua tim menjawab salah Maka provinsi tersebut akan hangus Apabila ada satu klaster yang terkumpul Pada akhir keseluruhan pertandingan Tim tersebut akan mendapatkan poin Sesuai ketentuan yang berlaku Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau Atau klaster tertentu hingga akhir pertandingan Akan mendapatkan tambahan 2 poin Untuk pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua Serta klaster Maluku dan Sunda kecil Khusus untuk pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin Andalas, kalian pilih untuk jalan duluan atau dilempar ke tim lawan? Jalan duluan, Kak Jalan duluan Oke, Andalas, silakan satu provinsi Karena kita dari Universitas Andalas, Kak Dan kita di Padang, jadi kita pilih Sumatera Barat Pede nih ya, bisa menjawab pertanyaan dari Sumatera Barat Oke, kita tunjukkan pertanyaannya World 16 Most Picturesque Village Menetapkan salah satu desa di Sumatera Barat Sebagai salah satu desa terindah di dunia Desa tersebut adalah Desa Palaluar Desa Limau Manih Desa Paryangan Atau Desa Sijunjung Paryangan, Kak Yakin? Yakin Oke, lo ke Paryangan ya? Ya Oke, Paryangan Gue kemarin baru ngeliat foto Paryangan Emang kayak desa-desa di Swiss Tapi pake desain arsitektur Padang Itu keren banget, emang keren banget Paryangan Do, udah pernah ke Paryangan belum? Belum, belum pernah Ayo, Kak, ikut, Kak Kamu tinggal di Paryangan? Enggak sih Kok bisa yang terindah Paryangan ya? Bukan yang harusnya desa terindahlah di mana tempat kamu berada Siap Masuk, masuk Baru mulai loh Bisa sih, gombal-gombal gitu bisa sih Gak, kenapa yang merah masnya? Bukan, jangan masnya yang bukannya merah Bisa kori dong Jangan masnya Masnya yang malu Muhammadiyah Cirebon Siap pilih satu provinsi? Siap Silahkan Karena tadi teman-teman dari Andalas pilih sesuai dengan tempat asal Kita pilih Jawa Barat Oke, pertanyaan untuk Jawa Barat adalah Kota Depok Pemberitaannya rame, Kak Jo Pemberitaannya Oke, kita cek jawabannya Kita lemper ke Andalas Apa nih yang bukan dari Depok Pertama kalinya? Pocong keliling Pocong keliling? Pocong keliling aja konsepnya kayak gimana Gak tau Bener Mungkin ada orang keliling-keliling boker-roba gitu Cang, pocong, 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 pocong Gak tau Berarti babi ngepet dari Depok? Betul Iya, waktu itu sempet kira banget Covid-19 juga Covid-19 juga katanya yang pertama itu kenanya orang Depok ya? Iya, betul Walaupun dia di Kemang kenanya, tapi itu orang Depok Andalas silahkan pilih satu provinsi DKI Jakarta, Kak Jo DKI Jakarta, tempat kita berada ya? Iya Pertanyaannya adalah Makanan yang sering dikira berasal dari Timur Tengah ini ternyata khas Betawi Yang memiliki cita rasa kaldu kambing dengan rempah yang melekat Nama masakan ini adalah Nasi kebuli, kerak telur, sate kambing, tongseng kambing Bismillahirrahmanirrahim Ah, Kak Jo, nasi kebuli Nasi kebuli Yakin ya? Yakin Kita lock di nasi kebuli Langsung aja Cirebon, Muhammadiyah, silahkan satu provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Pekalongan Adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang sangat terkenal dengan seninya Dan dijuluki sebagai A. Kota Batik B. Kota Ukiran C. Kota Anyaman D. Kota Tenun A. Kota Batik Punya Batik Pekalongan? Punya 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 Punya, pernah beli Kita cek Batik Gimana rasanya dapat poin pertama? Akhirnya ya? Akhirnya Akhirnya ya Andalah satu provinsi Karena ini provinsi yang jarang dipilih season kemarin Kita pilih Jambi Pertanyaan untuk Jambi adalah Batik Jambi unik karena didominasi dengan motif flora dan tidak berangkai Motif batik pada gambar tersebut adalah Uruf Arab Gundul Kembang Kopi Durian Pecah Bunga Matahari Gua pernah ngelak motif ini sih Jel Kita kan pernah ke Jambi ya? Betul Ini terkenal loh motifnya di Jambi Sangat terkenal Sangat terkenal C Durian Pecah Jambi memiliki beragam kebudayaan Salah satu bentuknya Yakni motif kain batik Motif durian pecah Menggambarkan dua bagian kulit durian yang terbelah Tetapi masih bertautan pada pangkal tangkainya Dua belah kulit itu memiliki makna di masing-masing bagiannya Belahan pertama bermakna fondasi iman dan takwa Sementara belahan kedua berluansa ilmu pengetahuan dan teknologi Duh lu jujur Tadi pas mereka jawab durian pecah Muka lu tuh kayak Gayakin kan? Menurut lu tadi jawabannya apa? Menurut lu tadi jawabannya bunga matahari Bunga matahari Karena bentuk-bentukannya mirip bunga matahari Tapi yang walaupun ternyata ada durian yang juga komika juga kan Karena dia pecah Boleh kak Pasuk Dispec Oke Muhammadiyah Cirebon Satu provinsi Masih dengan di pulau Jawa kak Jo Geser ke timur Jawa Timur Pertanyaannya adalah Gili Iyang Adalah pulau kecil di Madura Yang terkenal karena menjadi tempat dengan kadar Titik-titik-titik terbaik kedua di dunia Setelah laut mati Jordania Garam, pH sekitar, air laut, oksigen Jawabannya A, garam Garam Dengan kadar garam terbaik Gimana cara kalian tau garam yang buruk? Insting aja kak Jo karena Madura itu kan terkenal dengan petani garamnya Insting, coba kita lihat insting kalian benar atau salah Hah? Gue juga dengar garam Oke Dilempar ke Andalas Apa sih jawabannya? pH sekitar kak pH sekitar B Oke coba kita cek pH sekitar Salah juga Air laut Air laut Apa nih yang terbaik dari Madura? Sate sih kak Jo menurutmu Sate Menurutmu Besi 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 Sate Tretan muslim Bebek carok Bebek carok Gila bebek carok udah lebih populer daripada bebek yang Sinjai loh Itu legend loh bebek Sinjai Kita coba kita cek Jawabannya adalah Oksigen Angel Jawabannya adalah Oksigen Jadi dia memiliki kadar oksigen terbaik kedua Betul Jadi kalau misalnya kita main nih kesana Ada ininya Ada planknya Kita bisa foto-foto gitu ya Itu sebagai salah satu tempat Yang dituju Kalau orang-orang pergi kesana Untuk foto Ada tulisan O2 Gede banget Terus sebelahnya giliang Karena Sudah dilakukan penelitian juga oleh Lembaga penerbangan dan antariksa nasional Bahwa disana itu Kadar oksigennya sangat di atas rata-rata Sekitar 18-19 persen Begitu Jadi ikan-ikannya sehat dong Seharusnya begitu ya Dan seharusnya juga manusia yang kesana juga jadi sehat sih Itu sebelum dia tercemar sama asap sate ya Tapi kajo ya Kayaknya udah agak berkurang si oksigen ya Dengar-dengar Baik Baik Ini berarti kembali ke Unan Unan silahkan Sumatra Selatan Sumatra Selatan Al-Quran Al-Akbar Adalah Al-Quran terbesar dan terberat di dunia Yang ada di kota Palembang Tulisan ayat suci Al-Quran ini tertuang dalam media A. Papan kayu B. Kertas C. Marmer D. Kramik Orang Palembang Orang Palembang Seharusnya tau dong Gak tau juga 5 detik D. Keramik D. Keramik Kita cek Dilempar ke Muhammadiyah Cirebon Guys kalian tuh Universitas Muhammadiyah Cirebon Aduh berat Berat banget bawa nama Islam Marmer 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 Oke kita cek marmer Tadi kalau kalian jawabnya Kalo kalian jawabnya Kho eramik Bener Lu kurang ho depannya Kho eramik Jadi jawabannya apa Papan kayu Sesuai namanya Al-Akbar itu Berarti besar Ukuran Al-Quran ini Jel lu katolik Biarkan yang jelasin Yang dari Palembang Iya silahkan Kaldu Betul kata Injel tadi Saya sepakat Tunggu Dia terbuat dari kayu Bisa dibuka Dia ditulis Di dalam media Papan kayu Dan yang menariknya adalah Jika digabungkan Ketebalan Musyaf Al-Akbar ini Mencapai 9 meter Menyamai lebar Sebuah rumah Jadi gak heran Ini tuh Dapet Rekor muri Dan dinobatkan sebagai Al-Quran Terbesar dan terberat Di dunia Wow Tadi diunan Berarti sekarang terakhir Di Muhammadiyah Cirebon Silahkan satu provinsi NTB NTB Pertanyaannya adalah Kita sering mendengar Kata gili Gili trawangan Gili meno Gili air Makna dari kata gili Adalah A tempat B pulau kecil C pulau asing D sekumpulan tempat Gili B pulau kecil B pulau kecil Kita cek Pulau kecil Poin kedua kalian Tapi gak apa-apa Babak pertama ini Ya pasti akumulasi poin Menyenangkan ya Cuma biasa kejar-kejaran Terjadi di babak kedua Dan babak ketiga Jadi di akhir babak pertama Skornya adalah Empat Untuk unan Dua Untuk Muhammadiyah Cirebon Halo warga kebangsaan Untuk mendapatkan informasi Lebih banyak Jangan lupa untuk follow Instagram TWK Di At TWK Underscore ID Langsung aja sekarang Kita masuk ke babak kedua TWK Waktu Indonesia Tahu Waktu Indonesia Tahu Sistem pada babak ini Adalah Rebutan Pertanyaan berskala nasional Dan regional Bernilai 2 poin Terdapat 3 tipe soal Pada babak ini Yaitu Tunggal Majemuk Dan tebukan Misinformasi Sebelum pertanyaan dibacakan Masing-masing tim Akan memilih Dua provinsi Terlebih dahulu Jika tim salah menjawab Maka pertanyaan Akan dilempar ke tim lawan Apabila ada satu klaster Yang terkumpul Pada akhir keseluruhan pertandingan Tim tersebut Akan mendapatkan poin Sesuai ketentuan Yang berlaku Sebelum Pertanyaan dikasih Kalian silahkan pilih Dua provinsi terlebih dahulu Silahkan disusun taktiknya Boleh Sebelum pertanyaan pertama Pilih dua provinsi Aceh-Sumatra Utara Karena Poin yang lebih tinggi Unan Provinsinya apa? Kami mau ambil Aceh sama Sumatra Utara Aceh sama Sumatra Utara Oke Mau ambil Aceh Rebon Bali sama NTT Bali sama NTT Oke Oh terlihat nih taktiknya apa Pertanyaan Pertama di babak Wita Alat kecil dengan ujung lancip Yang digunakan untuk melukis batik Matiin layar Canting Canting Tadi gue gak tau Sisa soalnya apa Gue aja baca belum habis Tapi kita coba cek Apakah jawabannya cantik Ijo Batik benar Pada proses membuat batik tulis Adalah cantik Cepet loh dia bacanya Berarti Kalian dapat Bali dan NTT Silahkan pilih dua provinsi Terlebih dahulu Maluku Maluku Utara Maluku Maluku Utara Kalian Aceh Sumatra Utara Soal kedua di babak Wita Adalah Alfa merupakan dosen AI pertama di Indonesia Yang mengajar di A. Universitas Indonesia B. Universitas Gajah Mada C. IPB University D. Universitas Teknokrat Indonesia Wow Dosen AI pertama Maju banget nih TWK 5 detik Ada yang berani Oke Mau apa dia cirebon Universitas Teknorat Indonesia Di Lampung Coba kita cek Di Lampung Kalau gak salah di Lampung Oke coba kita cek Bener atau gak Wow Wow Serius Ini pertama kali di Indonesia Ada dosen AI Iya betul Dosen AI ini Kalau di beberapa artikel Bahkan di Universitas Teknokrat Indonesia Dan tadi bener Itu adalah Universitas dari Lampung Universitas swasta dari Lampung Dia adalah Dosen AI Yang bisa berbahasa Korea Guna mendukung kegiatan Perkuliahan online Atau jarak jauh Dan dia itu Mengajarnya Desainnya Oke wow Muhammadiyah cirebon Silahkan dua provinsi Daerah istimewa yang Jakarta Dan Banten D.I.A. dan Banten Wah dia mau rebut Pulau Jawa ini Silahkan Anda last Riau sama Sumatera Utara Riau dan Sumatera Utara Ini adalah pertanyaan majemuk Jadi kalau kalian jawabin Bener yang pertama Dapet provinsi pertama Pilihan kalian Abis itu kalau yang kedua Dapet provinsi kedua ya Pertanyaannya Adalah Jumlah provinsi di Indonesia Saat ini berjumlah Matin 38 Yakin Baik yang udah mekar-mekarin loh Yakin Coba kita cek 38 38 Oke Berarti dapet Riau Pertanyaan keduanya adalah Provinsi termuda saat ini Provinsi Barat Daya Eh Papua Barat Daya Papua Barat Daya Papua Barat Daya Coba tunjuk Papua Barat Daya yang mana Coba-coba balikin ke map dulu lah Balikin ke map Ini Papua Barat Daya Kak Yang ini? Iya Ini apa? Barat Papua Barat Coba lo tau lagu yang Timur Tenggara Tau lagu itu kan Utara Timur Laut Utara Timur Laut Timur Tenggara Selatan Barat Daya Bener Kak Pokoknya ini yang Barat Daya Kak Yakin Yakin Kak Ini Barat Barat Laut loh Ini Papua Barat Laut Sorsanya ini Barat Daya Barat Barat Laut Papua Barat Daya Kak Itu Barat Daya Kita lihat Kita coba lihat Apakah benar Papua Barat Daya Jadi ini emang kasus sangat unik Dimana ada satu provinsi Barat Laut Yang letaknya itu gak sesuai dengan Apa tuh kompas ya Arah jarum kompas Jadi dia provinsi Papua Barat Daya Yang terletak di Papua Barat Laut Sebenernya Aldo kelihatan sangat bingung sekarang Do kenapa do Kenapa lo bingung Saya tadi melihat Kori sudah tahu Dimana Papua Barat Daya Tahu dimana Papua Barat Yang saya penasaran Kalau Kori dimana rumahnya Masih Masih mencoba Masih mencoba Berarti karena kalian tadi yang jawab Silahkan pilih dua provinsi Duluan Aceh Bengkulu Aceh Bengkulu Wah Mau abis nih Sumatera Aceh Bengkulu Kalian pilih Lampung dan Bubble Di hadang dong Perjalanan mereka di hadang langsung Sudah siap Pertanyaan manjemuk lagi Pertanyaannya adalah Ini adalah ikon buat matiin Icon Apa tuh Pertamina Pertamina Pertanyaannya gue gak tahu kapan Oke udah Coba kita cek Apakah Pertamina Icon dari BUMN Ya benar Pertamina Pertamina Berarti pertanyaan kedua Kalian bisa jawab Gak usah pencet B lagi Pertanyaannya adalah Apakah kepanjangan Dari Pertamina Orang isi bensin terus Ayo 10 detik lagi Kalau gak dilempar Perusahaan tambang minyak negara Perusahaan tambang minyak negara Yakin lock ya Kecek Oke langsung Andalas silahkan jawab Perusahaan tambang dan minyak nasional Perusahaan tambang dan minyak nasional Tadi negara diganti sama nasional aja nih ya Kita cek apakah benar Emang gak ada yang pernah tahu kepanjangan Pertamina tuh apa Kita gak pernah tahu Tapi kita tahu antriannya panjang Itu yang kita tahu Apalagi pertanyaan Itu yang kita tahu Toilet masih bayar gak sih Pertamina atau udah digratiskan sama Pak Erick Thohir Masih banyak Masih bayar Di Sumatera Barat masih bayar Tuh Pak Erick Thohir masih bayar di Sumatera Barat Cirebon masih bayar gak Tergantung SPBU gak Joe Tergantung SPBU Jadi Erick Thohir waktu itu Kan dia bilang tuh gak boleh ada lagi Pertamina yang bayar toiletnya Jadi Pertamina apa gak Oh kepo dia Tadi gue mau naik saja loh Gue mau kalian kepo aja terus Ngetes kaju Dia ngetes kaju Untung gue ada tulisannya disini ya Untung ada di bawah Untung ada di bawah Ini menarik Ini menarik Oke Pertamina itu Pertambangan minyak dan gas bumi negara Waduh Silahkan pilih dua provinsi Capri Bubble Kalian silahkan Banten dan DIY Gila peserta TWK sekarang tuh Kayak udah lancar dengan provinsi ya Gue inget di season Aldo Gak ada yang tau provinsi itu dimana semua Ini sempat terjadi di provinsi Aldo Bengkulu mana Bengkulu Setiaan nunjuknya gini Bengkulu Oh Kayaknya gak mungkin Bengkulu disini Bengkulu gak mungkin Ini Bengkulu Itu terjadi di season satu loh Di season dua Itu masih pada Bingung-bingung juga Season tiga tuh kayak lancar semua loh Dan di season satu Saya juga inget pernah ada yang nebaknya Provinsi apa dia Yang itu Hebat Jadi emang itu sih takeaway TWK ya Orang jadi makin hafal provinsi dimana Tepuk tangan lu untuk TWK dong Sekarang itu adalah misinformasi ya Jadi akan ada sebuah topik dengan tiga pernyataan di bawahnya Salah satunya adalah misinformasi Kalian harus identifikasi mana nih yang misinformasi Ini pertanyaan berikutnya menarik nih Kita tunjukkan misinformasinya Lapis Surabaya topiknya Satu Lapis Surabaya juga dikenal dengan spiku Yang artinya spek atau lemak babi Cook kue Karena dulunya pakai minyak babi Hmm Dua Lapisan pada lapis Surabaya dilambangkan kemakmuran Sehingga disajikan saat perayaan Imlek Mati Ingat kalo dipencet belnya mati langsung layarnya Menurut kalian pernyataan yang salah adalah Pernyataan nomor tiga kak Hmm Wow dilempar Kalian chance kalian semakin baik loh 50-50 sekarang Satu Satu Lapisan pada lapis Surabaya dilambangkan kemakmuran Sehingga disajikan saat perayaan Imlek Menurut kalian itu bener ya bukan misinformasi Bukan Berarti misinformasi nomor satu Satu Kita cek apakah nomor satu Berarti skor sementara adalah Sembilan poin untuk Muhammadiyah Cirebon Dan enam untuk Andalas Halo warga kebangsaan Untuk mendapatkan informasi lebih banyak Jangan lupa untuk follow Instagram TWK Di at TWK underscore ID Dan sekarang kita langsung masuk ke babak Waktu Indonesia Tangkas Tangkas Waktu Indonesia Tangkas Tebak gambar Pada pertandingan ini Peserta harus mendebak gambar yang muncul di layar dalam waktu 5 detik Jika salah mendebak Jika salah mendebak peserta akan di eliminasi Alur mendebak adalah secara zig zag Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya Dan akan mendapatkan 3 poin Silahkan keluarkan papan masing-masing Silahkan keluarkan papan masing-masing Oke Tanpa tim lawan kalian lihat Catat Catat ketiga provinsi yang kalian inginkan Pastikan gak dilihat oleh tim lawan ya Nah Kalau kalian ambil provinsi lawan Tulis di sampingnya Provinsi yang ingin dipertaruhkan Jangan disebut Tunjukkan aja ke kamera masing-masing Oke Udah jelas? Oke Langsung aja kita main Tebak Gambar Dari Hagi Berarti Hagi tidak bisa mendebak Mundur dulu Itu siapa guys? Ada yang tau? Z Siapa ini? Z Betul Z Z JKT48 Z Next berarti ke Makarim Winda Lanjut Fatima 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 Salah Fatmawati Ya itu dia Fatimawati Tadi yang ngomong gak dengar Fatma Sorry sorry Sempet kayak Fatima Agak Kegocek-gocek dikit gitu Sorry banget Bye bye Oke Ini TWK nih Di asal ada JKT48 Ada Ibu Negara pertama Ini kayak udah mulai Oke Lanjut Next ke Kori Anggun C Sasmi Anggun C Sasmi Resna Eh Siapa sih? Gatau 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 Dita Karang Dita Karang Dita Karang Tepuk tangan dulu Betul Oh mukanya beda Oke Silahkan masuk lagi Tim Muhammadiyah Cirebon Oke berarti di tebak gambar ini yang menang adalah Andalas Selamat Selamat Angel Mereka dapet provinsi apa aja? Provinsi yang mereka pilih adalah D.I.E. Ya Banten Ya Dan mereka ada memilih provinsi lawan Yaitu NTB Dengan mempertaruhkan Jambi Wow Karena mereka menang Jadi NTB nya itu punya mereka Ditambah dengan dua provinsi Yang mereka pilih? Yaitu D.I.E. dan Banten Dan mereka kehilangan NTB Betul Wow Coba lihat map yang baru Sekarang 9 8 Mereka berkurang satu Kalian bertambah tiga Tepuk tangan lu dong Oke kita lanjut ke permainan kedua Tebak kata Pada pertandingan kali ini Akan ada tiga kata tidak lengkap Yang harus ditebak oleh masing-masing tim Dengan bantuan petunjuk dari host Masing-masing kata bernilai satu poin Tiap tim harus memilih satu provinsi Sebelum kata ditampilkan pada layar Apabila ingin mengambil provinsi lawan Peserta harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya Apabila ingin mengambil provinsi yang hangus Peserta harus menerima konsekuensi Jika menjawab dengan salah Provinsi hitam akan berubah menjadi warna tim lawan Di babak wit ini Kalian silahkan pilih satu provinsi ditulis di papan Jangan tunjukin ke lawan Tunjukin ke kamera lagi Bentar Oke Udah pas Tutupnya tadi Tutupnya Udah? Udah? Siap Langsung aja kita main ke game berikutnya Tebak kata Ingat ini bukan rebut-rebutan ya Jadi kalian harus tulis aja jawabannya disitu Jangan dilihat keliatan lawan Akronim dari layanan tanpa turun Pengoperasian bisnis seperti bank atau rumah makan Yang dirancang agar pelanggan dapat dilayani tanpa harus turun dari mobil Akronim dari layanan tanpa turun 10 detik lagi Silahkan ditulis Oh iya bener Oke Udah tunjukin Silahkan angkat papannya Angkat 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 papannya Oke Ada Laitamu Ada Lantarun Kita lihat jawaban aslinya apa nih? Sebenernya katanya adalah Lantatur Guys Layanan tanpa turun Tadi dikasihin ya sawak aja ya padahal Iya akronim Layanan tanpa turun Berarti disini gak ada yang dapet poin Langsung aja Kalian tulis provinsi berikutnya Oke kalian udah pilih provinsi? Bentar kak Tunjukin ke kamera kalian Udah ditunjukin? Entah Aman? Aman Oke Kita tunjukin Kata berikutnya Yah Hebat Luar biasa Yah 5 detik sebelum selesai Kalian harus angkat papannya ya Atau gak kalian gak dianggep valid jawabannya Oke Yahud Masuk akal Yahud Hebat Luar biasa Yahut 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 Kita lihat jawabannya Gimana bacanya dok? Yahud Ada penekanannya itu Ada penekanannya Oke berarti gak ada yang dapet poin Silahkan tulis provinsi berikutnya Atau masih sama nih karena gagal Tunjukin kamera Teman-teman jangan lupa ya Kalau mau ambil provinsi lawan Jangan lupa tulis kalian mau mempertaruhkan provinsi apa Atau gak gak valid ya 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 Oke Aman Kata berikutnya Adalah Petunjuknya adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan Kayaknya mudah Yang tadi pilihannya aman-aman aja gak berani mempertaruhkan itu menyesal pasti sekarang Ah seharusnya tadi gue milih provinsi ini nih kalo gampang gitu kan Wah Wow Oke Kalian pilih lost man Kalian pilih hostel Kayak gini-gini nih yang bikin TWK seru Karena kalian tuh skornya deket ya 98 Ini bisa aja gue langsung umumin pemenangnya siapa sih Gimana tim kreatif? Gimana ya Keren sih tapi mereka Keren-keren Keren banget mereka Semua keren Pemenang Dari Pertandingan antara Andalas dan Muhammadiyah Cirebon Adalah Dengan skor 10 8 Muawadiyah Cirebon Oke 18 kan Tadi awalnya 98 Sekarang 18 Berarti dia rebut Betul Karena Universitas Andalas Mau ngambil provinsi lawan Dan dia mempertaruhkan satu Oh dia hilang satu Iya jadi dia hilang satu Mereka tadi mempertaruhkan satu Betul Karena salah yang dipertaruhkan kelawan Kelawan Ini Cirebon ini dapet satu Beruntung sekali Karena Taktiknya Andalas agak sedikit Oh jadi gini Kalau tadi mereka gak mau rebut provinsi Skornya sekarang 99 Betul Next question Ya ada pertanyaan tambahan Oke kata yang bener adalah Kata mereka kan Lost man Ini tadi gue bertanya berkali-kali ke tim kreatif ya Perbedaan lost man dan hostel Itu apa Angel silahkan Apa itu lost man Apa itu hostel Oke kalau lost man itu sesuai dengan Apa yang ada di KBBI Pemahamannya penginapan yang menyewakan kamar Tanpa menyediakan fasilitas makan Kalau misalnya hostel Itu tempat untuk menginap yang murah Bagi mahasiswa Karyawan Yang sedang dalam pelatihan dan sebagainya Atau lebih dikenal sebagai asrama Jadi kalau misalnya lost man Itu ibaratnya kita menyewa tempat tidur Satu kamar gitu ya Kalau misalnya hostel Biasanya kita sewanya ranjangnya Gitu Kalau hostel itu misalnya satu kamar Ranjangnya ada banyak Nah jadi itu letak perbedaannya Makarim, Kori, Irsyad Terima kasih banyak udah ikut TWK Wow Universitas Muhammadiyah Cirebon Selamat Kalian satu langkah lebih dekat lagi Sama beasiswa dari Scarlett Yoi Master berapa? Empat Empat? Satu pro di satu kelas Prodinya apa? Ilmu komunikasi Jadi kalian pasti beasiswa ini membantu ya? Sangat Sangat membantu ya Semoga kalian bisa lanjut sampai babak-babak berikutnya ya Amin Oke, thank you Terima kasih anda last Terima kasih Terima kasih semua penonton di rumah Sampai ketemu di episode TWK berikutnya Di episode selanjutnya Adil Catalino, Bachramen Kasaruga, Bachengat Kajubata Arus, arus, arus Kalau nggak salah ya Yang pernah aku baca adalah tempe goreng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih